Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Sani Canda Dewi dari kelas Kimia B nomor NIM 1307621050, mata kuliah praktikum biologi umum Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang fermentasi tape ketan hitam Pertama, ada tujuan praktikum Satu, mengetahui apa yang dimaksud dengan fermentasi Selanjutnya, mengetahui proses pembuatan fermentasi tape ketan Mengetahui apa saja yang dihasilkan pada proses fermentasi tape ketan Lalu, untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi fermentasi tape ketan Latar belakang, teknologi pangan sudah berkembang pesat Berbagai macam olahan produk bahan pangan sangat bervariasi Makanan hasil fermentasi termasuk dalam makanan pengolahan konvensional Olahan fermentasi memiliki keuntungan yaitu murah, aman, dan praktis Beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia Terdapat banyak jenis beras, salah satu contohnya yaitu beras ketan hitam Beras ketan hitam dapat digunakan untuk bahan pembuatan tape beras ketan Selanjutnya ada teori praktikum Yang pertama, fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen Yang kedua, tape merupakan makanan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme, terutama kamir Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi proses pembuatan tape yaitu suhu, keasaman, oksigen, dan ragi Selanjutnya yang keempat, ada gula diuraikan menjadi alkohol, karbon dioksida, plus energi Selanjutnya, pembuatan tape menggunakan beras ketan hitam dan beras ketan putih Berfungsi agar diperoleh tekstur yang lunak dan berair Serta dapat menutupi sifat dari beras ketan hitam yang memiliki tekstur tidak mudah hancur Dan yang lebih keras dibanding beras ketan putih Selanjutnya, uji organoleptik yang dilakukan pada praktikum ini Yaitu tekstur, aroma, rasa, dan kadar air Selanjutnya, ada metodologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian, ada hasil praktikum Selanjutnya, kesimpulan Proses pembuatan tape dilakukan dengan berbagai tahapan Yaitu pencucian, perendaman, pengukusan, penambahan, ragi, dan pembungkusan Konsentrasi ragi yang terlalu banyak menyebabkan gula sederhana Yang dihasilkan selama proses fermentasi akan semakin berkurang Hal tersebut terjadi karena gula akan diubah menjadi alkohol Akibatnya, rasa manis pada tape akan berkurang Fermentasi dilakukan pada ruangan yang tertutup atau gelap Supaya dapat menghasilkan tape ketan yang berkualitas tinggi Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh